Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys pada kesempatan untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk memperbaiki atau menghidupkan lampu LED ini yang jenis outdoor dengan merek Neuro light dengan kapasitas 25w untuk tegangan 100-265 volt lampu jenis ini untuk outdoor ya untuk lampu jalan ya Oke akan kita coba hidupkan ini kondisi mati sudah lama dipakai kita sambung dulu dan kita coba mati ya guys untuk tegangan sudah masuk tapi dia enggak mau nyala Oke kita coba untuk tegangan AC nya untuk tegangan AC nya Hai Nah Tuhan sudah masuk kan Hai Nah untuk tegangan AC nya 200 220 ya Sorry ngeblur ya kameranya Hai Oke sekarang akan kita bongkar Hai sebelumnya untuk power supply nya ini kan mati nanti kita akan mengganti dengan power supply dengan lampu 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 jenis ini ya ini Hai 12watt ini untuk kapasitas 12watt tapi dia mampu untuk menghidupkan lampu itu kebetulan ini rusak untuk LED nya kepakar jalurnya untuk power supply nya biasanya masih bagus biasanya Hai nanti akan kita coba dulu oke kita matikan dulu kita bongkar kita kan sampai jumpa kita Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebetulan saya sudah modifikasi ini dan hasilnya awet nyalanya juga terang karena untuk power supply untuk penggantinya hanya dengan kapasitas 12 watt padahal ini 25 watt jadi untuk intensitas cahayanya berkurang sedikit sekali hampir tidak kelihatan sama terangnya oke kita solder dulu kita ambil untuk ini nah untuk biar dapat masuk ke box ini ini kan kebesaran nanti kita potong saja nanti kita potong PCB nya biar biar bisa masuk ini harusnya pakai gerindah kebetulan gerindahan tidak ada jadi saya potong pakai tang potong aja yang penting hati-hati biar gak kena komponennya jadi ini untuk input nya ini untuk output nya input dari 220 dari PLN terus ini output nya ke lampu LED oke nanti kita coba bagaimana hasilnya sekarang kita potong dulu ini terminalnya gak kita pakai nanti kita solder langsung aja dan jangan lupa kalau rekan-rekan mau meniru seperti ini perhatikan untuk main plus nya nah ini ada keterangannya untuk untuk polaritasnya yang ke LED ada ini ada LED main di sini tertulis LED plus jadi yang LED plus ini dapat yang kabel merah ini oke kita solder dulu dan untuk kabelnya yang ini ini saya ganti dengan yang ini biar agak panjang sedikit karena sudah habis ini kepotong kita pasang lagi untuk pengamannya biar gak ketarik biar kalau ketarik gak putus di solderannya kita kita ukur gerak-gerak masuk ya itu kita solder untuk yang netral sama yang 0 dan netral sama line maaf untuk netral sama line bolak-bolak gak apa-apa ya ini karena untuk ini tegangan AC ya dari PLN 220 sekarang kita solder dulu kita tambahin timah ya biar gampang nyodernya dan ini untuk ke LED nya kita tambah timah juga ini jangan sampai kebalik ya untuk polaritasnya kalau terbalik dia gak nyala kalau untuk yang AC ini bolak-balik gak apa-apa kita tambahkan hai 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 udah kuatnya sekarang kita solder yang ke LED-nya ini masih nyampe enggak kabel yang positif ini ya di positif Hai Kelihatan enggak kelihatan oke waduh kurang teman ini nih ya hai 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 yang positif Ayo masuk dulu Oke kemudian yang negatif hai 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 kayaknya ini ya sudah saya solder untuk yang bertulisan LED positif dapat merah yang negatif dapat hitam waktunya kita tes kita tes dulu coba nyala enggak nanti kalau sudah nyala kita tutup Hai mismentara nih langsung gini aja ya Hai bismillah Alhamdulillah tidak nyala ya terang sekali ini us untuk metode ini sudah saya terapkan beberapa lampu ya kebetulan ya sama seperti ini lampunya dan hasilnya awet ini kita masukkan ke pokok kecil ini ini berhubung kabelnya terang panjang nanti kita kita lubangin aja untuk tutupnya nanti-nanti untuk tutupnya kalau pangin aja biar bisa ditutup kembali nih oke now sudah saya tutup kembali dan kita kasih tutup plastiknya ini selamat menikmati oke ya kita coba lagi untuk kita tes lagi nanti setelah ditutup kalau buka lagi kan repot oke ya nyala ya sekarang kita tutup bagian luaranya dan kita paut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengenain kabel ya sekarang kita coba lagi kita tutup dan hasilnya seperti ini saudara ini terang sekali ya oke demikian untuk berbagi pengalaman saya untuk memperbaiki lampu untuk jenis ini ya untuk nero light ya 25 watt kita ganti power supply nya dengan mengambil dari lampu Panasonic dengan kapasitas 12 watt hasilnya hasilnya memuaskan ya jadi ini recommended untuk ditiru karena untuk mencari untuk power supply nya ini ini juga sulit juga sulit juga ya jadi mending ambil yang yang ada dan kebetulan di sini di sini banyak yang sudah rusak gini ya untuk LED nya ya jadi dimanfaatkan lagi untuk power supply nya untuk mengganti lampu yang sebesar ini dan hasilnya saya sudah mencoba dan awet dan ini juga untuk yang tadi ini juga saya coba ini untuk di tes oke demikian untuk perbagi pengalaman ini semoga bermanfaat dan selalu semangat untuk berkarya oke ya selamat untuk berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh